Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info Di video kali ini kita akan ngomong masalah apar ya atau alat pemadam api ringan Karena di sosial media ya, di Facebook, di Instagram, sering kita lihat di berita-berita lokal gitu Ada musibah kebakaran mobil ataupun kebakaran motor gitu kan Jadi menurut saya sangat penting Mas Bro untuk saat ini persediaan apar di mobil kita Ya bisa jadi karena pemanasan global ya memang suhu udara di sekitaran kita itu sudah semakin panas Didukung dengan macet-macetan sehingga pendinginan di area mesinnya itu tidak maksimal Dan bisa jadi karena problem elektrikal Bisa jadi dari modifikasi ataupun pat-pat elektrikal yang memang tidak termonitor atau tidak terawat Jadi namanya musibah Mas Bro tidak ada yang tahu, kita juga tidak mengharapkan Dan kadang-kadang kalau memang belum kejadian nih kita belum bisa ngeh, oh ternyata penting nih barang ini seperti itu Tetapi dengan contoh yang beredar di sosial media itu menurut saya sudah menjadi bukti bahwa apar ini penting kita sediakan di mobil kita Mas Bro Oke nanti kita akan bahas menurut saya ini berapa kilogram apar yang cocok untuk mobil kita Terus penempatannya seperti apa sama dasar-dasar teori apar itu seperti apa gitu ya Oke kita mulai dari dasar teori dulu Mas Bro ya Jadi seperti apa sih api itu timbul atau kebakaran itu timbul itu sebenarnya lebih dikenal dengan istilah segitiga api Mas Bro Jadi di segitiga api itu ada tiga faktor Kalau ketiga-tiganya ini bertemu dia akan terjadi api atau kebakaran Apa saja faktor itu? Yang pertama adalah bahan bakar Bahan bakar ini bukan berarti langsung bensin atau solar aja Mas Bro ya Banyak kayu, plastik, terus kabel semuanya itu bisa jadi bahan bakar Terus yang kedua adalah panas atau sumber panas Kalau sumber panas jelas ya bisa dari mesin, bisa jadi konsleting yang itu menjadi percikan api yang awal gitu kan Inisialnya seperti itu Itu untuk yang panas Dan yang ketiga adalah oksigen Jadi kalau nggak ada oksigen nggak akan terjadi kebakaran Mas Bro Maka tugasnya si apar apabila terjadi kebakaran Dia menghilangkan atau menutupi salah satu komponen dari segitiga api tersebut Bahan bakar tidak bisa dihilangkan karena sudah nempel disitu kan Terus panas ya pasti panas tetap nempel disitu Yang kita hilangkan adalah oksigen Jadi apar ini biasanya dia menutupi area yang terbakar supaya tidak kontak dengan oksigen Dan apinya mati Seperti itu Mas Bro Lalu kalau kita pelajari lebih dalam ya jenis-jenis kebakaran itu ada beberapa ya Ada banyak kelas kalau saya tidak salah itu ada 4 kelas ya Kelas ABCD Disini juga ada ya tertulis disini ada gambarnya biasanya Ada ABC ada satu lagi D gitu kan Kalau kebakaran kelas A ini dia dari bahan bakar solid non metal Tadi sudah saya ceritakan misalnya plastik terus kayu dan lain-lain Kebakaran B ini dari bahan bakar cair Seperti bensin solar dan lain-lain Kalau kebakaran C ini dari elektrikal Seperti itu Terus jenis-jenis apar pun banyak Ada yang dari api Maksud saya jenis-jenis apar itu ada yang dari foam Ada yang dari air Terus ada yang dari bubuk kimia Ada yang dari macem-macem lah Yang jelas kalau di otomotif Mas Bro Yang paling sering dipakai yang paling sesuai adalah bubuk kimia Atau biasanya tertulis seperti ini nih ABC Powder ABC ini adalah jenis kebakaran yang mampu ditangani Seperti ini Bensin bisa, elektrikal bisa Terus bahan bakar padat non logam bisa Jadi memang paling mewakili ini adalah powder Terus ada juga karbon dioksida dan lain-lain Tidak akan saya bahas Saya akan fokus di bubuk kimia ini ya Jadi pastikan kawan-kawan kalau mau beli apar Itu disesuaikan ya Saran saya yang seperti ini Bubuk kimia Karena dia paling sesuai Berdasarkan klasifikasinya Paling sesuai untuk potensi kebakaran yang ada di mobil Seperti itu Mas Bro Lalu berapa kilo sih Om sebenarnya kita harus sedia apar di mobil kita gitu Ya nggak ada standarnya sih mau berapa kilo Tapi kalau menurut saya nih Mas Bro Menurut saya nih ya Kalau kawan-kawan hanya sedia apar yang kecil yang kayak semprotan nyamuk itu Ya mungkin kalau terjadi kebakaran ya apinya akan ketawa aja Mas Bro Kecil banget gitu kan Ya saya tidak mendiskriminasikan sebuah produksi Tapi ini hanya pandangan pribadi saya Kalau salah atau seperti apa ya silahkan dikoreksi di kolom komentar Kalau menurut saya Mas Bro Apar di mobil itu minimal banget adalah 1 kilo Ini minimal banget ya Tapi kalau bisa ya Kalau bisa 2 kilo atau 3 kilo Mas Bro Kalau saya pakai yang 3 kilo Jadi effort untuk kita menyediakan peralatan emergency itu sekalian gitu loh Nggak sia-sia Jadi jangan sampai Nah utublah mindalit apabila ada kejadian gitu kan Kita mau pakai ternyata yang mau kita pakai itu tidak cukup gitu Jadi sekalian effort sekalian kita nyediain ya Ya jangan yang tanggung-tanggung Kalau menurut saya nih ya Saya pakai yang 3 kilo Tapi kalau kawan-kawan mau pakai yang 1 kilo atau 2 kilo 2 kilo sih cukup sih sebenarnya Tapi minimal banget 1 kilo Penempatannya dimana Om? Penempatannya adalah di area yang paling mudah terjangkau oleh driver Atau minimal penumpang Tetapi tidak mengganggu Nah biasanya penempatannya itu ada di bawah jok penumpang ya Di depan itu Kalau yang 1 kilo sama 2 kilo cukup disitu Tapi kalau 3 kilo nggak cukup disitu ya Cukup mengganggu Lalu ditaruh disitu Bisa di belakang atau di mana sih Yang penting mudah terjangkau dan tidak mengganggu seperti itu Nanti setelah ini akan saya tunjukkan ya di mobil Dimana saya taruh apar dan seperti apa saya membuat bracketnya Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat kawan-kawan Untuk naruh apar di mobil seperti itu Intinya seperti itu mas bro ya Jenisnya pilihlah yang bubuk kimia dan Menurut saya jangan yang tanggung-tanggung ya Pilih yang 2 kilo atau 3 kilo Yuk langsung kita ke mobil saja Nah biasanya banyak juga yang ditaruh di area sini ya Di bawah jok penumpang disini Di area depan Biasanya dibikinkan bracket Ini untuk yang apar 1 kilo masih muat disini mas bro Tetapi karena apar saya 3 kilo Ini sudah tidak muat disini Jadi kalau saya letakkan disini Ini akan mengganggu jok penumpang Jadi kalau punya saya Saya taruh di belakang Kebetulan saya punya subwoofer speaker aktif seperti ini ya Lalu saya bikinkan bracket Dari selang aquarium seperti ini Cukup sederhana sih bracketnya Dan ini mudah juga dilepas pasang Sama fleksibel Jadi kalau misalnya mau masang Ini tinggal dikaitkan seperti ini Ini kuat tidak pernah ada masalah Dan lokasinya masih terjangkau Kalau menurut saya Seperti itu mas bro ya Semoga bisa memberikan inspirasi Dan menambah pengetahuan baru Saya akhiri video dari saya Di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih